Intro Sudah dilun pelaksana tugas PLT Gubernur Aceh, Insinyur Nova Irian Syah M.T. menyempatkan diri untuk mengunjungi para mahasiswa Aceh di kota Wuhan di selas-sela kunjungan kerjasama investasi ke Tiongkok, Rabu 7 November 2018. Sejumlah pengusaha Aceh yang ikut bersama rombongan PLT Gubernur melakukan pertemuan dengan para mahasiswa Aceh yang digelar di salah satu restoran yang berada di kota Wuhan. Kota Wuhan menjadi 22 ranking terbaik dunia, NUS menjadi 23. Dan saya ingin katakan para ahli ini mengatakan itu bukan satu universitas di Cina yang bisa mengungguli NUS ke depan nantinya. Sekolah itu biasa dikuasai ya, Bili, Bili Jaya, Bilen. Bila saya mau ke Fellowship ke Jepang, Pak K9 dulu gini, masa depan, menyaujai bulan Jepang, menyau Amerika, Nenu Inggrisnya, nyajak main-main. Atau jangan kalian ke sini, tiga karakter orang Tiongkok ini hilang, ikut karakter kalian. Jangan-jangan. Nanti maksudnya, kok gak ada yang ketawa? Kita pergi ke sini supaya berubah mirip orang Cina. Cakradonya Komuniti, Biagam Deklarasi ini, Cakradonya Komuniti ini awal memang lahir di Wuhan. Tapi kita beruntas raja-raja di Wuhan itu, kita menginginkan untuk seluruh Jepang, Tiongkok, makanya malam ini sangat beruntung sekali kami itu, Bapak, Tiongkok Gunur ya, Pak, jangan-jangan, jangan-jangan ini, dan kita deklarasikan, mulai dari setelah, Pak Amin, Pak Amin, Pak Amin, Pak Amin. Berarti Cakradonya Komuniti ini resmi menjadi Cakradonya Komuniti Tiongkok, tidak ada lagi setesuaan. Oke. Ya, terima kasih atas kehormatan ini, saya merasa terhormat, sebuah biagam. Tandatangan ini malam ini. Tapi saya pernah jadi ketua mahasiswa C di Surabaya, tahun 1986. Saya pernah membuat majalah namanya Cakradonya. Mungkin sebuah kebetulan yang indah ya. Tapi ini ada tulisan cinanya ya? Coba saya baca, I Jengtai Bose Sriangko. Itu apa siapa ya? Apa artinya ini? Yang saya baca sini. Oh, kembali ya? Oh, kalau Cina di Penayom, dari kanan ya? Ada yang bisa baca buat saya? Ayo, baca. Coba, ada yang bisa baca? Kalau salah pun, kami nggak tahu. Ya, udah, benar aja. Kalau salah pun, kami nggak tahu. Bentar aja, berarti penasaran. Bentar aja, benar aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam kesempatan itu, PLT juga menandatangani piagam deklarasi Cakradonya Komuniti Aceh, Tiongkok, yaitu sebuah perhimpunan pelajar Aceh yang sedang menempuh studi di Tiongkok. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi utera Aceh yang ada di Tiongkok, khususnya di Wuhan. Bagi saya, atas nama pemerintah Aceh, kalian semua adalah set daerah, set Aceh. Tentu saya berharap rajin belajar menyelesaikan studinya tepat waktu, kalau bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, lebih jauh lagi, sesudah belajar di Tiongkok, tentunya bisa kembali ke tanah air, khususnya ke Aceh, dan membangun Aceh ke arah yang lebih baik, menggunakan pengalaman selama di Tiongkok, sebagai bekal untuk membangun kampung alam ini. Sudah mudah, Aceh ke depan akan menjadi Aceh hebat, Aceh sejahtera, Aceh yang termatuh. Harapan ke depan bagi mahasiswa Aceh yang belajar di Tiongkok, dapat memanfaatkan ilmu yang didapat, bukan hanya ilmu di kelas, juga ilmu fenomena yang didapat di lapangan, seperti halnya permasalahan air bersih, yang di Wuhan saja katanya penduduknya 14 juta, namun air bersihnya tidak pernah putus, dan sedangkan kita di Banda Aceh hanya 300-an sepuluh, ternyata setiap bulan itu airnya sering ngadar. Dan juga semoga harapannya mahasiswa Aceh itu dapat memberikan perubahan untuk Aceh sendiri kehidupannya. KLT Gubernur Aceh dalam sambutannya menghimbau agar para mahasiswa senantiasa mampu belajar pada beragam keberhasilan masyarakat Tiongkok dalam hal pembangunan sekaligus tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa Aceh yang juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Dari Wuhan, Tiongkok, Siti Zulaikha untuk Serambion TV.